Heiho heiho heiho, ketemu lagi dengan Dr. Ray, semoga tetap sehat dan semangat, karena hari ini kita akan bahas tentang gatal-gatal panukadas kurap, karena infeksi jamur pada kulit. Infeksi jamur pada kulit biasanya ditandai dengan kemerahan, bentuknya seperti cincin, bisa muncul seperti sisik, tapi ada juga jamur yang menyebabkan benjolan-benjolan kecil berisi air, rasanya itu sangat gatal, terutama kalau kita sedang berkeringat. Sebenarnya di permukaan kulit kita banyak sekali hidup jamur, bakteri, dan kuman-kuman lainnya. Kalau kulit kita terbuka, semua kuman itu akan masuk dan mencoba menginfeksi kita. Kalau kulit kita lembab, kuman-kuman itu akan berkembang biak dengan cepat. Kalau kulit kita kering, sistem imun yang ada di dalam kulit kita bekerjanya kurang optimal, sehingga bisa menyebabkan infeksi. So, penting sekali untuk menjaga kesehatan kulit, agar kita tidak terinfeksi. Jangan sampai lembab, terutama kalau kita sudah beraktifitas sepanjang hari dan malah tidak mandi. Pertumbuhan jamur di daerah yang lembab itu cepat sekali loh. Bisa juga menjadi kutu air, karena kaki kita selalu basah dan memakai sepatu tertutup sepanjang hari. Atau bisa juga kita mandi, tetapi memakai baju yang lama, yang lembab karena keringat tadi. Atau bisa juga kita tidak mengeringkan badan dengan benar, sehingga badan menjadi lembab. Jadi, mandi teratur, keringkan dengan sempurna, dan memakai baju yang bersih. Daerah lipatan memang agak repot, misalnya di selangkangan, di ketia, ataupun di leher. Atau di daerah punggung, yang keringatnya cukup banyak. Kalau gatal, garuklah dengan lembut, atau menggunakan kain. Jangan sampai terluka, karena nanti bakteri lain ikut meninfeksi. Dan infeksi jamur ini akan menjadi rumit sekali kalau ada bakterinya. Pakailah handuk masing-masing, karena ada beberapa jamur yang dapat menular dengan peralatan mandi yang sama. Saat mengalami ruam-ruam merah, atau rasanya gatal pada kulit, jangan langsung mencari salep, jangan langsung minum obat. Coba perhatikan lagi kebiasaan-kebiasaan kita. Karena dengan menghilangkan kelembapan berlebih pada kulit, kita bisa mencegah infeksi jamur, dan bahkan bisa menyembuhkannya. Oke, itu saja obrolan kali ini tentang infeksi jamur pada kulit. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang butuh ilmu ini. Dan jangan lupa, tetap sehat, tetap semangat.